Konferensi Perubahan Iklim PBB, Conference of the Parties 28 sudah di depan mata. Dalam rangka ikut serta menyuarakan keresahan masyarakat akibat banyaknya dampak yang dirasakan dari perubahan iklim, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia gelar Climate Action Week Road to COP28 aksi bersama untuk bumi. Berdasarkan riset terbaru dari Oxfam di Indonesia, selaku salah satu penyelenggara acara menyebut emisi 1% orang terkaya di dunia, sama besarnya dengan 66% emisi masyarakat kurang mampu di dunia, yang setara dengan 5 miliar orang. Hal ini pula yang mengakibatkan 1,5 juta orang meninggal dunia akibat gelombang panas dalam cuaca ekstrim. Keprihatinan atas kondisi lingkungan membuat sejumlah publik figur seperti musisi yang merasakan dampak turut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Salah satunya adalah Enda Widya Stuti yang berbagi pendapat terkait pentingnya peduli lingkungan mulai dari Biris sendiri. Ia dan suami Reza Aditya bersama 12 musisi lainnya turut menyalurkan kegelisahan serupa mengenai krisis iklim melalui album Sonic Panic. Lagu terbaru Enda dan Reza berjudul Plastic Tree termasuk di dalamnya. No Music on a Dead Planet, kalau misalnya krisis iklim terus berlangsung, planet ini mati ya gak akan ada apa-apa lagi. Tidak produktif. Gak ada gunanya, kita melihat dari dampak langsung terhadap misalnya industri musik gitu, emang apa sih dampak langsungnya? Tapi itu terjadi beberapa festival di luar negeri sudah cancel atau sudah batal karena cuaca-cuaca ekstrim misalnya. Itu terjadi gitu, jadi memang sebenarnya banyak hal yang terkena dampak bahkan juga mungkin musisi juga bisa kena dampaknya secara langsung gitu. Penyanyi Marcel Siahaan juga turut singgung tanpa disadari setiap individu dapat menjadi kontrikutor perusahaan lingkungan akibat berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu. Bisa perlahan beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan adalah salah satu langkah kecil yang bisa berarti banyak untuk menyelamatkan bumi jangka panjang. Melawan is like against the nature which is impossible. Gak usah dilawan gitu, lakonai melawan perubahan iklim. Tidak bisa dilawan Pak. Gak bisa ya? Tidak bisa dilawan. Tapi gimana caranya kita in harmony with the climate change. In harmony aja. Karena manusia itu makhluk yang paling kuat bisa survive. Setiap apa yang kita ambil ada konsekuensinya dan kita harus tahu. COP28 yang tahun ini berlangsung di Dubai diharapkan tak hanya menjadi agenda elit namun mampu melahirkan komitmen konkrit dalam mengatasi pemanasan global. Organisasi masyarakat sipil peduli lingkungan meyakini sekecil apapun upaya yang dilakukan dapat berkontribusi pada gerakan kolektif yang lebih besar menuju masa depan yang lebih hijau. Tindakan sederhana bisa menjadi contoh yang baik dan mendorong pribadi lain untuk berperan dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Kelarisa Radia, Jakarta